halo teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow iji aku nah temenin aku masak-masak lagi yuk mam nah hari ini aku mau masak gulai burung puyuh nih teman-teman siapa nih yang nggak doyan burung puyuh siapa tahu dengan nonton video ini teman-teman jadi doyan makan burung puyuh nah ini sebelum bikin lauknya ini aku mau masak dulu masak nasi maksudnya ya Mam supaya nanti pas lauknya matang nasinya juga udah matang nah ini langsung aja masukin ke dalam penanak nasinya tadi udah dicuci bersih berasnya kemudian siram pakai air panas biar nanti nasinya cepat matang lanjut Mam ini kita siapkan bahan-bahannya dulu ya Mam ya ini tadi tuh udah aku lansir ini lanjut tinggal cuci-cuci aja nih Mam jadi hari ini tuh menunya lebih simpel lagi ya Mam ya ini juga nanti aku mau kukus jipan sama buat lalapan ini ya Mam apa namanya timun kebetulan aku ada stok timun kecil-kecil ini timun kampung namanya Mam ini sekalian aja untuk lalapan kayaknya cocok aja ya Mam nanti sekalian juga mau bikin tempe mendoan untuk temennya rasanya kalau lauknya sepi itu jadi kayak kurang selera ya Mam nah ini langsung aja hidupin dua kompor biar masaknya makin cepat matang lanjut Mam ini aku tuang air yang sisa masak nasi tadi ya Mam air yang udah mendidih ini tingkeringin juga wajan yang udah berisi minyak nah ini airnya tuh udah menggolak ya Mam ya udah mendidih artinya kasih garam kemudian masukin deh burung puyuhnya ini aku beli di pasar ya Mam ya beli lima ekor udah dicuci bersih Mam nah nih ini juga udah dipotong satu burung potong empat ya Mam ya ini langsung aja direbus terus karena kan burung puyuh nih teksturnya rada keras jadi harus direbus terlebih dahulu Mam lanjut Mam sambil nunggu rebusan burung puyuhnya empuk ini kita siapkan bahan-bahan yang lainnya ya Mam pokoknya menu masakan aku tuh nggak jauh-jauh dari tahu tempe tahu tempe memang enggak bosen-bosen deh pokoknya nah ini tadi beli tahu di warung satu bungkus harganya Rp7.000 katanya tahu sutra tapi nggak tahu dah kita lihat rasanya bener-bener sutra apa enggak ya Mam ya ini langsung aja tahunnya dipotong segitiga biar makin cakep nanti makin menarik ya Mam ini potong langsung masukin ke dalam kuai tadi sebelumnya ini tahunya udah aku cuci terlebih dahulu ya Mam ya jadi tahunya pun udah bersih gitu nah ini langsung aja untuk tahunya aku goreng semuanya karena pun ini isinya enggak terlalu banyak sambil nunggu tahunya kering ya Mam lanjut ini tadi udah aku siapkan bahan-bahannya untuk masak gulai ini ada bawang merah bawang putih kemiri sama cabai merah tentunya karena culukan yang biasa untuk ngeblender lagi dipakai untuk ngecas HP jadi ya udah ini kita cari culukan yang lainnya Mam itu tadi pun aku habis dari grosiran beli beras belum sempet untuk mindahin keas buang-buang gitu ya Mam ini ngeblender sampai bingung-bingungnya nah lanjut Mam kelar ini udah halus bumbunya jangan lupa culukannya dilepas blendernya letak di tempatnya biar lebih rapi nanti pas mau pakai pun lebih gampang cari-carinya nah ini pun Alhamdulillah untuk tahunya udah kering ya Mam ya langsung aja aku angkat jadi nanti gulai puyuhnya tuh campur pakai tahu Mam ya nanti makin banyak isiannya makin enak juga nanti ya Mam ya nah ini udah kiriskan kemudian lanjut ini ditumis dulu bumbunya tadi minyaknya udah aku kurangin ya Mam ya karena kan tadi lumayan banyak Nah ini langsung aja bumbu yang udah di blender tumis ini numisnya agak lama ya Mam sampai naik minyak apalagi kalau ngeblendernya kasih air kayak gini ya Mam jadi lebih agak lama lagi ngegorengnya Nah setelah itu masukin deh untuk daun aromatiknya seperti daun jeruk dan salam lengkuas jahe dan serai ini langsung ditumis aja Masya Allah ini bumbunya tuh bakalan wangi banget Mam oke Mam setelah naik minyak seperti ini ya Mam udah tercium aroma wangi juga lanjut tinggal ditambahin seasoning seperti gula garam sama penyedap atau kaldu instan tergantung selera ya Mam ya kalau misalnya nggak mau pakai MIC in yaudah sip aja gitu jadi masak tuh suka-suka kalau aku ya Mamnya bumbunya pelang-pelang-pelang-pelang yang penting hasilnya enak gitu nah ini udah udah mateng sercium aroma wangi sampai menembus dinding tetangga langsung aja Mam masukin untuk burung puyuh yang udah direbus ini untuk airnya masukin juga ya Mamiya supaya nanti lebih berkaldu gitu lebih enak lagi nanti Mam nah nih udah deh rasa sampai nanti lebih menyusut lagi atau airnya menyusut baru nanti dimasukin untuk santannya nah sambil nunggu menyusut ya Mamnya untuk puyuhnya lanjut ini aku mau kukus dulu labu siap untuk sayurnya nanti Mam makan kalau nggak ada sayur rasanya kurang afdal ya Mamnya supaya pencernaannya pun lebih lancar nantinya nah lanjut Mam ini mau bikin tempe mendoan kita racik-racik dulu ya Mamnya sambil nunggu puyuhnya tadi empuk gitu Mam ya nanti pas puyuhnya udah mateng kompornya pun bisa digunakan untuk bikin ngegoreng tempe mendoan nah ini bumbunya simpel banget ya Mam ya cuman dikasih apa ini namanya kaldu instan kemudian kasih bawang putih kemudian ketumbar kunyit garam sama dikasih daun ini Mam daun seledri sama daun bawang ini pun untuk bumbunya aku pakai yang bubuk-bubuk ya Mam karena aku males banget Mam mau ngulek jadi yaudah biar cepat ya Mam ya Nah ini tadi aku beli tempe setengah papan harganya 3000 ini pas aja kalau untuk sekali masak ya Mam ini aku apa namanya Mam potongnya atau irisnya tidak terlalu tipis tidak terlalu tebal jadi supaya nanti pas digigit rasa tempenya Mam udah deh ini nanti jadinya delapan tempe ya Mam atau delapan buah tempe gitu ya Mam karena aku potong itu setabel ini gitu ya udah tinggal masukin tepung terigu ini untuk adonannya nanti tinggal dikasih air tuh udah diaduk-aduk sebenarnya masak tuh simpel ya Mamnya gampang simpel kalau kita mau dan nggak mager aja sih cuman kadang yaitu datang magernya males jadi ujung-ujungnya ya udah beli aja di luar gitu ya Mam aku juga kadang gitu Mam nggak selalu masak setiap hari gitu kelihatannya aja rajin masak ya Mam tapi nggak yang setiap hari juga aku masak kadangkala ada juga rasa males kayak gitu jadi udah beli aja sesekali nggak ada masalah ya Mam ya untuk tetap menjaga kewarasan nah ini lanjut Mam kita tinggalkan dulu untuk tempe mendoan ini untuk burung kuyuhnya udah sap ya Mam ya atau udah kering tadi ini udah empuk juga dagingnya masukin deh santan beku yang aku simpel di freezer dan masukin juga untuk santan instan karena takutnya kurang ya Mam ya kalau cuman mengandalkan santan beku itu hanya setengah kelapa gitu kayaknya kurang ini deh gitu ya Mam ya jadi udah tambahin aja santan instan biar nanti lebih kental lagi kuahnya Mam jadi lebih gurih dan lebih enak lagi udah ini tinggal diaduk-aduk pipi sampai nanti mencair ya Mam ya untuk si santan frozennya tadi nah oke lanjut Mam ini sambil nunggu puyuhnya ini ya Mam ya apa ini namanya cair pokoknya sambil diaduk-aduk karena takutnya nanti pecah santan kalau nggak diaduk-aduk Mam nah ini puyuhnya udah udah ini ya Mam ya santannya udah cair udah blubuk 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 udah mendidih artinya masukin tahu yang udah digoreng tadi udah ini tinggal diaduk-aduk deh sampai semuanya tercampur rata udah sudah Mam ini Alhamdulillah untuk gulai puyuh tahunya udah kelar ini Masya Allah luar biasa nikmat banget ya Mamnya jarang-jarang sih aku masa seperti ini ya Mam karena burung puyuh tuh harganya mehal di tempatku jadi biasanya lebih memilih beli ayam yang lebih berdaging ya Mam ya cuman kalau lagi kepingin ya beli ajalah sedikit untuk mengobati rasa ingin kepingin tadi ya Mam nah ini lanjut yang terakhir aku tinggal goreng tempe mendoannya ini tadi udah diaduk-aduk ininya ya Mam ya pakai tepungnya tadipun ngadon tepungnya nggak begitu banyak karena ini pun tempenya nggak banyak udah deh tinggal digoreng sampai matang ini aku goreng sebagian ya Mam ya takutnya nanti nggak agis kalau langsung digoreng semua karena tempe mendoannya enaknya dimakan pas lagi panas-panas kalau udah diingin bakalan kurang enak ya udah matang Mam tempe mendoannya Alhamdulillah menu hari ini simpel tapi nikmat Terima kasih ya buat temen-temen yang sudah ngikutin video video aku sampai selesai mudah-mudahan video aku memberikan manfaat dan menginspirasi Assalamualaikum